92 tahun perjalanan kota Jakarta Mengucapkan selamat dirgahayu Jakarta Insyaallah kotanya makin maju dan warganya makin bahagia Welcome back on net news Jadi sebelum kita mulai segmen ini kita berdua mengucapin Selamat ulang tahun ke 492 DKI Jakarta Nah Ifa tau gak bahasa bertahuinya selamat ulang tahun Jakarta Selamat ulang tahun Jakarta Iya deh terserah deh cacingnya Semuanya ini kota tercintai kita tempat menggantungkan AC dan pasir rejeki ya pastinya Aduh udah ya cukup Jadi semalam nih untuk sambut hut DKI Jakarta Jakarta Fair Kemayoran gelar malam muda mudi Wow dan pastinya bikin pengalaman di Jakarta Fairnya semakin lengkap Dan Ifa sempat liputan kan kesana Iya sebenar banget jadi kalau mau lihat keseruannya simak dulu informasi yang satu ini Beda dari biasanya Jumat malam Jakarta Fair Kemayoran lebih meriah Yap karena ada malam muda mudi yang digelar untuk sambut ulang tahun DKI Jakarta Acaranya berlangsung di area Gambir Expo Diramaikan dengan puncak pemilihan Miss Jakarta Fair Kemayoran serta ragam pertunjukan musik Dan ada yang gak kalah menarik nih di luar area malam muda mudi Area City of Lights Sukses menarik pengunjung buat foto-foto Selain itu para pengunjung juga gak mau sia-siain belanja di Jakarta Great Sale Ribuan bud disini tawarkan beragam produk dengan diskon hingga 70% Lumayan banget kan Wahana-wahanannya, makanannya, disini nih aku suka ini apa nih nama wahanannya disini City of Lights, ya banyak lampu-lampunya Terus apa ya makanan juga enak-enak sih Ya shopping-shoppingnya banyak diskon ya Bagian favorit sih lebih ke daerah area sini ya Area Lampionnya Pertama kali masuk langsung kesini kayaknya bagus banget gitu Jadi berasa pengen betah disini Kalau sale-nya sih saya belum muter-muter langsung Cuman sepertinya tertarik Jakarta Fair Kemayoran digelar tiap tahun untuk merayakan ulang tahun Ibu Kota DKI Jakarta Acara ini digelar selama 40 hari dari 22 Mei hingga 30 Juni mendatang Tiket masuknya 25 hingga 30 ribu rupiah di hari kerja Dan 40 ribu rupiah di akhir pekat Syarifah Rahma, Jordi Yonatan melaporkan untuk NET